Belum klarifikasi kasus jet pribadi, tapi berani muncul di podcast Kaisang Dicibir, enak banget jadi anaknya Mulyono. Setelah sempat dicari-cari karena disebut hilang pasca kasus dugaan gratifikasi pesawat jet pribadi, kemunculan putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarap di channel Youtube miliknya rame menjadi perbincangan publik. Kaisang tampak hadir sebagai host dalam acara podcast Depan Pintu yang tayang di channel Youtubenya pada Sabtu 7 September 2024 kemarin. Pada episode 76 yang menghadirkan Feral Bramansta sebagai bintang tamu, Kaisang hadir didampingi Kiki Saputri dan Fatih Andika alias Ate. Dilihat suara.com pada Minggu 8 September tayangan, PDP yang dipandu Kaisang itu pun rame dibanciri komentar pedas dari netizen. Rata-rata mereka menantang Kaisang untuk buka-bukaan soal pesawat jet pribadi setelah kepergok pelesiran bareng istrinya Erina Gudono ke Amerika Serikat beberapa waktu lalu. Bahkan ada yang menantang jika podcast tersebut mengundang KPK sebagai bintang tamu. Pembuktian pesawat jet pribadi bukan gratifikasi kapan nih? Undang KPK dong jadi bintang tamu sama bos Shopee atau temenmu yang katanya ngajak jalan-jalan ke US dengan jet. Rakyat biasa kayak saya pengen tau rasanya naik jet, tulis akun warganet. Kesini gara-gara naik jet pribadi celetuk akun lainnya disertai emoji pesawat. Setelah jet pribadi dicari KPK masih bisa podcast memang luar biasa, celetuk yang lainnya. Hebat banget ya anak presiden satu ini, bukannya klarifikasi minta maaf tapi ulahnya gak cuma dicebokin sama partainya PSI, tapi juga partai Golkar. Luar biasa marah kami sebagai rakyat, cibir yang lain. Gak tau malu lagi kasus tetep update Youtube, tapi gak berani update IG. Dan heranya gak ada yang komen tentang kasusnya disini, geram akun warganet. Enak banget ya jadi anaknya Mulyono, kita selesaikan di akhirat ya, tulis yang lainnya. Tak hanya itu kehadiran Kaisang di acara podcastnya turut menjadi sorotan di platform X. Hal itu setelah akun X bercentang biru Rizky, Dwika turut mengomentari soal podcast yang dipandu adik Gibran Raka Buming Raka itu. Dalam unggahannya akun tersebut pun turut memberikan keterangan yang menohok soal munculnya Kaisang usai dicari-cari terkait kasus jet pribadi. Rujak Kaisang Erinanya udahan, gak ada klarifikasi pesawat jet Milyaranya, tukang pisang udah balik podcastan lagi. Demikian cuitan akun Rizky, Dwika sembari mengunggah hasil bidik layar podcast tersebut. Oke kita rujak di podcastnya, seru akun Aris Tanah Birah. Selain Kaisang, Kiki Sabutri selaku host lain di acara talkshow itu pun ikut di Cibir dengan memplesetkan singkatan acara PDP. Kiki Sabutri mending yu bikin gih, PDP, podcast dengan penumpang jet, tulis akun Rizky, Dwika. KPK juga turut menjadi sorotan netizen yang menanggapi munculnya Kaisang di podcastnya. Boy KPK RI, gabut aja lo, timpal yang lain. Minggu libur kak, timpal pengunggah bidikan layar acara podcast Kaisang. Bahkan muncul gerakan untuk memboykot podcast Kaisang setelah ketung Partai Solidaritas Indonesia itu yang belum juga memberikan klarifikasi soal kasus pesawat jet tapi sudah berani tampil ke publik. Bahkan ada yang mengajak untuk melaporkan channel Youtube milik Kaisang dengan alasan bermasalah dengan hukum. Sebagai bentuk protes ada baiknya boykot PDP ini. Malasnya nanti tiba-tiba ada jokes soal jet pribadi dan mereka ketawa-ketawa seolah-olah tidak terjadi apa-apa, tulis Arista Nabira. Kalau dilaporin akun Youtubenya karena yang bersangkutan punya masalah hukum bisa nggak sih? Dugaan gratifikasi bisa dilaporkan sampai ke USA kan? Tambah akun yang lain sembari mengugah hasil bidik layar laporan pengguna di Youtube. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!